Intro Satu arah menuju Jakarta dimulai hari ini Menteri Perhubungan bersama Menko PMK dan Kakor Lantas melepas kendaraan yang akan masuk ke Tol Kali Kangkung Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menko PMK Muhajir Effendi, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Kakor Lantas, Polri Dirjen Pol Firman Santia Budi meninjau langsung dimulainya pemberlakuan satu arah menuju ke arah Jakarta Satu arah dan ganjil genap ini dimulai dari km 414 Gerbang Tol Kali Kangkung hingga km 47 Tol Jakarta Cikampek Kecelakaan sangat menurun dibandingkan tahun-tahun 2019 Mudah-mudahan dan kita harapkan harus balik ini Juga akan membawa kenyamanan dan keselamatan Karena kalau berangkat kan seneng-seneng itu Sudah banyak masih bawa salu, uang, masih seneng-seneng Kalau ketemu saudara, sekarang sudah capek, uang sudah berkurang Hati-hati Sudah capek semua Jadi lebih hati-hati untuk mengendari kendaraan Dan insya Allah tetap aman dan nyaman Serta jangan lupa progres Ingatkan dan saya perlu sampaikan khususnya kepada masyarakat yang mungkin terkena dampak Dari penerapan one way ini Mohon sekali lagi pengertiannya Kita akan bersama-sama di jalan raya Manfaatkan jalur-jalur yang ada Secara teknis mungkin saya boleh sampaikan Apabila ada kan ada yang menuju Lokasi-lokasi yang tidak bisa menggunakan jalan tol Silahkan manfaatkan waktu sore atau malam hari Dimana masyarakat lokal sudah mulai istirahat Jalan agak cukup lenggang Jadi tidak usah menggantungkan atau menunggu di pintu-pintu tol Yang sementara sedang masih Dan pemirsa kita akan langsung menuju ke gerbang tol Cikatama Untuk mengetahui kondisi terkini disana Bersama rekan kami Yasmin Atania Selamat sore Yasmin Bagaimana situasi di gerbang tol Cikatama sore hari ini? Baik selamat sore David dan juga pemirsa Untuk situasi terkini Di sekitaran gerbang tol Cikatama 1 Kilometer 70 Tempat saya melaporkan terpantau ramai lancar Sudah tidak terlihat adanya antrian maupun kepadatan kendaraan Karena memang sejak pukul 14 siang hari tadi Pihak kepolisian telah memperlakukan skema rekayasa lalu lintas One way atau satu arah Yang dimulai dari gerbang tol Kali Kangkung Kilometer 414 Hingga menuju ke kilometer 47 Ruwasto, Jakarta, Cikampek Ini untuk meminimalisir adanya kepadatan Ataupun kemacetan di momen arus balik lebaran Dan memang terkait dengan peningkatan volume kendaraan Memang sudah terjadi sejak hari kemarin Dimana di hari kemarin diprediksi akan ada sebanyak 48.000 kendaraan Yang melintas melalui gerbang tol Cikampek Utama 1 ini Menuju ke arah Jakarta Nyatanya ini melebihi prediksi Yang ini ada sebanyak 77.000 kendaraan Dan untuk hari ini diprediksi akan ada sebanyak 78.000 kendaraan Yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama 1 Menuju arah Jakarta Dan untuk saat ini bagi pengendara yang berkendara ke arah Cerebon Dan juga Jawa Tengah Disarankan untuk menggunakan jalur alternatif Nantinya dapat keluar di gerbang tol Karawang Barat Kilometer 47 Kemudian dilanjutkan ke jalan Raya Kelari Kosambi, Cikampek, Simpang Jomin dan juga Pantura Sementara bagi pengendara yang hendak menuju ke arah Bandung Dari arah Jakarta Disarankan untuk keluar di gerbang tol Karawang Barat Kilometer 47 Kemudian menggunakan jalur non-tol Hingga Purwakarta Dan dilanjutkan dengan gerbang tol Sadan Kilometer 76 Dan juga tol Cipularang Barulah dapat menuju ke arah Bandung Kemudian bagi masyarakat Ini yang hendak melaksanakan arus balik Disarankan agar selalu memperbaharui informasi Terkait dengan kondisi lalu lintas Dan juga sistem rekayasa lalu lintas yang sedang diterapkan Agar tidak terjebak dalam kemacetan Ataupun rekayasa lalu lintas yang sedang diberlakukan Dan untuk mengetahui seperti apa Kondisi di ruas tol Cipali Sudah ada rekan Rizka di sana Silahkan Rizka dengan laporan Anda Selanjutnya pemirsa kita akan melihat bagaimana Kondisi terkini di Cipali Bersama rekan kami di sana Ada Rizka Dior di sana Rizka selamat sore Bagaimana situasi terkini di Cipali Ya sama sore Davi dan juga pemirsa Perlu saya sampaikan bahwa memang sebelumnya Saya ada di ruas tol Cipali Namun tadi kami sempat menyusuri jalan Untuk melihat seperti apa Kepadatan kendaraan di ruas tol Cipali Hingga menuju ke Cikapek Dan nyatanya ini memang kami kesulitan Untuk mendapatkan titik terang Menghindari dari kemacetan Sehingga saat ini saya berada Di kilometer 62 Atau tepatnya di ruas tol Karawang Jawa Barat Dan menurut pemantauan kami Selama satu jam terakhir Ini memang untuk arus Pantauan arus lalu lintas Saat ini di Karawang Jawa Barat Kami melihat ramai lancar Jika kita bandingkan beberapa menit yang lalu Ini sempat terjadi kemacetan Yang cukup panjang di sini Namun kiranya sekarang sudah berhasil Diurai oleh pihak kepolisian Yang memang masih berjaga di sini Dan jika tadi kami juga sempat berbincang Dengan pihak kepolisian setempat Dan juga tadi kami sempat melihat ada Kampib hubungan darat pihak setempat Yang memang berjaga di ruas tol Karawang ini Karena tadi salah satu penyebab Adanya kemacetan atau kepadatan volume kendaraan Di ruas tol Karawang ini Salah satunya imbas dari Rest area 62B yang sudah padat oleh para pemudik Yang memilih untuk beristirahat sejenak Nah bahkan bagi mereka yang tidak mendapatkan Tempat kosong begitu di rest area Maka mereka memenuhi pinggir jalan ruas tol Karawang Jawa Barat ini Sehingga tadi memang kemacetan ini cukup terjadi Dan pihak dari kepolisian setempat Dan juga Kampib hubungan darat Ini sempat kerepotan Begitu bahkan tadi kami melihat Ada sekitar 2 hingga 3 kendaraan Yang berhenti di sini Karena punya masalah pada mobil mereka Dan tadi sudah sempat dibantu Oleh pihak Kampib hubungan darat Sehingga memang kami kembali menghimbau Bagi para pemudik Ataupun para pengguna ruas jalan tol Ini untuk dapat memastikan kembali Keadaan prima kendaraan yang akan dipakai Untuk kembali ke Jakarta Agar tidak mengganggu ruas jalan Khususnya di Karawang Jawa Barat ini Dan memang untuk di ruas Karawang Jawa Barat ini Kami melihat kurang lebih 500 meter Ini juga ada rambu lalu lintas Yang harus diperhatikan Karena di ruas jalan Karawang Jawa Barat ini Sedang ada perbaikan jalan Sementara kami juga sempat mendapatkan Laporan dari kasat pelantas Karawang Meskipun hari ini volume kendaraan Juga menurun Jika kita bandingkan kemarin Ada sekitar 62 ribu kendaraan Namun kami tetap menghimbau Agar masyarakat dapat kembali ke Jakarta dengan aman Davi Baik, terima kasih Rizka Dior Atas laporan Anda langsung dari Talci Pali Selamat bertugas kembali Bersa pemerintah menyiapkan sejumlah langkah Untuk mencegah penumpukan saat arus balik lebaran Masyarakat diimbau untuk menaati peraturan Agar tercipta arus balik yang aman dan nyaman Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah Untuk mencegah kemacetan saat arus balik lebaran Tahun 2022 Salah satunya dengan memperlakukan One Way dan Ganjil Genap yang dimulai 6 Mei 2022 One Way dan Ganjil Genap ini Diberlakukan situasional Mulai dari kilometer 414 tol Kali Kangkung Semarang hingga KM47 Tol Jakarta Jikampek Selama pemberlakuan One Way dan Ganjil Genap ini Kakor Lantas Polri mengimbau agar Masyarakat tidak berhenti di pinggir jalan tol Saat menunggu rekaya salus-salah lintas tersebut Karena sekali lagi Kami berhadapan dengan sesuatu yang sangat tidak pasti Sangat dinamis Oleh karena itu daripada menunggu Di pintu gerbang tol lebih baik manfaatkan jalur alternatif Atau arteri yang ada Dalam mengikuti arahan-arahan yang ada di petugas Yang keempat kami juga mengingatkan Bahwa kami tidak ingin menonjolkan kewenangan di sini Tapi diskresi untuk kepentingan yang lebih besar Harus kami ambil dalam kondisi yang sangat tidak ideal ini Dan itu bisa terjadi kapan saja Sementara untuk mengantisipasi kepadatan di pelabuhan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Akan memisahkan jalur kendaraan barang dengan orang Agar tidak menjadi penumpukan Setelah tanggal ke-8 Yang kedua saya aposiasi Pak Benul, Pak Baubah dan Kepala Pemina Yang Kepala Pemina Kita ada panjang Dan kita harapkan panjang itu Terutama untuk logistik Jadi kendaraan logistik itu tidak kemarin Tidak terbang Puncak arus balik lebaran diprediksi terjadi Mulai 6 hingga 8 Mei mendatang Pemerintah pun membawa agar masyarakat mematuhi peraturan yang diletapkan Agar tercipta arus balik yang aman dan lancar Tim Liputan AN News melaporkan Pemerintah pun membawa agar masyarakat mematuhi peraturan yang diletapkan